Nah informasi One Piece memang tengah heboh sekarang ini lantaran ada sebuah kalimat yang spesifik mengatakan kejadian sebelum Kuzan bergabung dengan kelompok bajak laut Blackbeard Kala itu Marshaledit itu menyatakan seperti ini Pria dengan luka bakar dan itu secara langsung ditunjukkan pada Aokiji Kuzan untuk melihat reaksinya Karena ia menganggap bahwa kemungkinan besar dialah pria yang memiliki road ponegrip terakhir Dan jika ditelisik lagi memang benar nih akhir-akhir ini pria dengan luka bakar itu selalu saja muncul Bahkan ia sempat dilihat oleh Eustace Kapten Kini Dan banyak teori mengarahkan bahwa pria dengan luka bakar itu adalah teman lama Kuzan sendiri Jaguar di Saulo Lalu apakah benar jika Elbaf sana akan menjadi pertempuran para Yunko? Hmm kita bahas di dalam mulai dari sini Yo nakamah DRTV Media Tip, welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai cara Jaguar di Saulo memiliki road ponegrip terakhir itu Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah siapa sangka nih pria dengan luka bakar akan memainkan peran sampai sekarang ini Dia yang hanya diketahui menguasai beberapa orang semuanya makin jelas lagi ketika Kuroige mengatakan itu pada Kuzan no Aokiji Pria dengan luka bakar kemungkinan adalah temannya sendiri dahulu di angkatan laut Jaguar di Saulo Prediksinya seperti itu By the way ini kenapa Kuroige mengatakan seperti itu? Apakah dia sudah tahu Jaguar di Saulo? Nah ini menarik Prediksinya itu gini Kuroige itu mungkin tahu insiden Ohara kala itu Ada seorang wakil admiral angkatan laut dan ia adalah penyandang nama di Jaguar di Saulo Yang menarik pada proses insiden Ohara dia kabur dari angkatan laut untuk menyelamatkan beberapa orang di Ohara Sementara itu Kuzan sendiri adalah dari pihak angkatan laut yang pada akhirnya sempat melakukan pertempuran di sana pula Bahkan dia sempat menggunakan Ice Time nih untuk memperlukan beberapa orang di sana Salah satunya adalah Jaguar di Saulo sendiri Nah sehabis itu memang kita tidak diberikan informasi lebih detail lagi Tetapi Ibai emang mengatakan jika Jaguar di Saulo masih tetap hidup Namun kondisi tubuhnya penuh dengan luka lantaran dua hal Pertama mungkin karena Ohkiji menggunakan Ice Time terlalu keras padanya untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi Sehingga ketika Ice Time itu meleleh nih tubuh Jaguar itu penuh dengan luka dan harus mengalami perban Nah karena kondisi inilah Jaguar sekarang menjadi pria dengan tanda luka bakar itu di wajahnya Atau kedua ketika ia lepas dari Ice Time nih Jaguar di Saulo tubuhnya terkena efek sisa-hisa ledakan Buster Call Dan karena itulah tubuhnya ada luka bakar karena menyelamatkan buku-buku pengetahuan ketika insiden pembantean Ohara kala itu Nah dalam One Piece chapter 1081 itu juga dikisahkan bahwa sebenarnya Ohkiji itu juga tidak tahu siapa yang dimaksud Bahkan dengan sangat konyolnya nih dia mengatakan mungkin dialah sendiri orang itu Yang mengatakan sebagai pria dengan luka bakar Karena notabene Ohkiji juga memiliki luka bakar karena insiden Panghazad melawan Admiral Akainu kala itu Nah jadi disini memang teka-teki itu masih sangat-sangat misterius nih Apakah Kurohigi itu benar-benar mengetahui Jaguar di Saulo Atau mereka masih menebak-nebak siapa orang yang memiliki road poneglip terakhir itu Nah dalam kasus ini dan pencarian informasi yang diketemukan Orang itu adalah ciri-cirinya sebagai pria dengan luka bakar Nah kita tahu pula dalam kejadian insiden Ohara kala itulah Ada kemungkinan bahwa Jaguar itu mendapati informasi tentang salinan poneglip Yang sudah dihancurkan 25 tahunan berlalu Ada alasan pastinya kenapa Kurohigi pun juga curiga dengan pria dengan luka bakar itu Yang membawa atau memiliki salinan road poneglip terakhir Nah pertanyaan dari asumsi ini kenapa hanya salinan bukanya dalam bentuk utuh Nah ini semuanya dipenuhi dari sini nih Kalian ingat gak tentang pulau manusia ikan Nah disana dikatakan bahwa 25 tahunan lalu poneglip itu awalnya terletak di hutan laut Disana ada sebuah pesan permintaan maaf dari seorang bernama Joy Boy Dan pada satu titik tertentu keberadaan road poneglip ini menjadi tidak diketahui Dan saat ini dianggap hilang Kenapa dianggap hilang? Ya karena Nico Robin sendiri juga sangat penasaran Kenapa menemukan road poneglip terakhir ini tidak ada petunjuk sama sekali Hanya ada sebuah teori yang bisa jadi relevan nih Jika kemungkinan itu hanyalah tinggal sebuah salinan yang dijaga oleh seseorang Ataupun jika road poneglip itu memang masih ada itu pasti disimpan oleh seseorang yang setidaknya mengetahui rahasia dari pesan Joy Boy di masa lalu Atau misteri tentang sejarah-sejarah yang hilang Dan informasi tentang pria dengan luka bakar itu Dimana predisinya itu mengarah pada Jaguar di Saulo ini Ini memang cukup relevan nih Bahwa dialah yang mengetahui dan membuat salinan road poneglip sendiri Salinan itu awalnya ada di Ohara karena sempat diteliti oleh peneliti disana Tetapi karena ia yang menyelamatkan buku-buku dan literasi di tempat itu Jaguar di Saulo itu malah mendapati sesuatu yang mengejutkan Road poneglip terakhir Nah karena itulah koregi sendiri itu curiga dengan hasil akhir insiden Ohara kala itu Nah validasi ini juga dikatakan dalam One Piece 1081 saat ini Bahwa Kuzan Sedit juga mengatakan nih Bahwa saat itu ketika di Ohara dia melihat road poneglip berwarna merah disana Namun setelah kejadian baster kali itu Kuzan Sedit juga tidak mengataui keberadaan road poneglip itu sendiri Mungkin sudah hancur atau diambil oleh seseorang Nah sekarang itu masalahnya nih Jika beneran Jaguar di Saulo itu yang mengambil disana Maka informasi soal road poneglip terakhir itu kabarnya di Elbap memang akan menjadi sangat menarik lagi loh Tau apa permasalahannya? Nah bisa jadi loh Elbap nanti itu akan benar-benar menjadi tempat pertempuran para Yonko disana Semua itu mungkin karena perebutan informasi soal road poneglip terakhir sendiri Bahkan orang sekali berakak kami juga menanyakan perihal pergerakan Blackbeard itu Untuk tujuan yang mungkin saja akan menjadi pertempuran yang sangat epic Bayangkan jika keduanya tahu kepada siapa ia mencoba ingin mengambil kopian Dan semuanya itu mengarah ke Elbap Maka akan menjadi kenyataan bahwa Elbap akan menjadi tempat pertempuran terganas para Yonko Untuk memperebutkan isi salinan itu Yang kita tahu nih Akagami sendiri pun juga sudah berada di Elbap saat ini Bahkan dia pun juga sudah merampas salinan road poneglip ketika di tangan Eustace Captain Kit Sementara Kuroige yang kabarnya sudah mengalahkan Law Kabarnya pun juga sudah mendapati salinan road poneglip itu Nah ini akan sangat menarik nih jika mereka pada akhirnya itu bertemu di Elbap sana pula Law sudah kalah dan juga Eustace Captain Kit juga sama-sama kalah Akala juga road poneglip terakhir berada di sana Dan predisi tentang manusia dengan luka bakar adalah jaguar di Saulo Wah ini bakal menjadi plot twist terbesar di tahun ini nih Karena kabarnya pertempuran di Elbap itu tak hanya melawan dengan satu Yonko Tetapi tempat di sana itu dimana pertempuran antar Yonko akan segera terjadi Dan kemungkinan Yonko yang terlibat di sana itu adalah Akagami dengan para kru mereka Serta Kuroige dengan para kru miliknya Hmm kira-kira siapa nih akan menjadi bintang setelah insiden kalah itu Nah dalam beberapa chapter kebelakang sih sudah diperlihatkan Dan bawah Dory dan juga Brogy itu sebagai duo yang membantu Sans dalam pertempuran mengalahkan Kit Ya ini kita tunggu saja nih tentang insiden besar Elbap yang saling berterkaitan ini satu sama lain Sebagai sebuah pulau yang indah dan misterius yang terletak jauh di utara Grand Line sana Wilayah ini diunik oleh para raksasa yang terhubung dalam saga besar menuju penemuan One Piece sendiri Bahkan semua dari kita mungkin tahu nih pemandangan yang menakjubkan itu Seperti pegudungan yang menjurang tinggi, lembah hijau yang sangat luas Dan sungai-sungai yang indah yang mengalir melalui hutan yang lembah tersebut Di pulau Elbap itulah langit-langit terlihat lebih biru dan laut lebih jernih lagi Dibandingkan semua tempat lain di dunia One Piece sendiri Nah sejarah panjang Elbap akan selalu mencuat kembali nih Jika baik Yonko Luffy, Yonko Akagami dan juga Yonko Kuroige telah berkumpul bersama di sana Dan memperlebutkan salinan dari Rotponegrip tersisa Sebuah hipoteca yang mungkin saja dibicarakan oleh Kuroige kepada Aoki Junokuzan sendiri Memang pada akhirnya akan mengarah kepada pulau raksasa Elbap Hmm gimana apakah kalian sepakat tentang hal itu? Nah itu tadi nih bahasan kita mengenai cara jaguar di Saulo memiliki Rotponegrip di akhir Dimana predisi-predisinya mengarah kepada pria dengan luka bakar itu Thanks a lot guys selamat menonton video ini and we'll be come back again Sampai jumpa di video selanjutnya